Pemirsa, menang satu putaran terus digaungkan dalam menghadapi pemilu presiden 2024. Dengan jumlah tiga pasangan calon, realistiskah memenangkan Pilpres satu putaran? Berikut laporan utama tema Pilpres satu putaran, siapa berpeluang? Terima kasih telah menonton! Semakin gencar digaungkan oleh ketiga paslon Capres-Cawapres. Awalnya Prabowo Gibran yang secara intens menggaungkan menang satu putaran. Sedangkan Anies Mohaimin dan Ganjar Mahfud terlihat malu-malu. Namun pendukungnya terus menyuarakan menang satu putaran. Menggaungkan Pilpres satu putaran merupakan perang opini untuk membentuk persepsi publik. Bahwa mereka memiliki kekuatan elektoral yang besar. Hal itu juga melecut tim sukses agar bekerja secara maksimal. Ini juga bagian dari strategi untuk membangun kepercayaan diri bagi masing-masing kandidat. Dan meskipun mereka sebenarnya paham memiliki data yang akurat posisi elektoralnya, elektabilitasnya seperti apa. Tapi yang kedua diperlukan untuk membangun semangat tim. Sehingga dengan demikian bisa menggerakkan, menstimulus mesin-mesin politik untuk lebih optimal bekerja. Sehingga memiliki optimisme untuk menang dalam satu putaran. Realistis kah menangkan Pilpres satu putaran? Untuk memenangkan Pilpres satu putaran, salah satu paslon harus mendulang suara minimal 50% plus 1. Dan mendapatkan minimal 20% suara di separuh jumlah provinsi di Indonesia. Dengan perasyarat tersebut, salah satu paslon berpotensi memenangkan Pilpres satu putaran. Jika memiliki tingkat elektabilitas menonjol dibanding lawannya. Harus ada satu di antara tiga yang memiliki elektabilitas melampau 45 bahkan 47 mendekati 50%. Itu syaratnya mutlak. Satu bulan menjelang Pilpres itu harus mendekati angka 50%. Sehingga ada potensi. Yang kedua, kontestan dua yang lainnya itu tidak boleh lebih dari 25% kalau memiliki kekuatan yang relatif imbang di antara dua itu. Nah, kalau misalnya satu ada yang di atas 25% seperti Megawati, Bumegadi, Pumil 29, maka kandidat yang terakhir yang ketiga itu harus berada sekitar di bawah 15%. Artinya syarat yang kedua, dua kandidat yang lainnya tidak bisa, tidak boleh di atas 25%. Mengacu pada hasil survei yang dilakukan oleh sejumlah lembaga pada bulan Desember, Prabowo Gibran memiliki elektabilitas di atas 45%. Secara teori, mereka berpotensi memenangkan Pilpres satu putaran. Berdasarkan data Turpi Pole Tracking Indonesia, di bulan Desember awal kemarin kami mempublisnya, itu posisi elektoral yang paling tinggi adalah Prabowo Gibran di angka 45,2%, kemudian 27% untuk pasangan Ganjar-Mahfud, dan disusul tarin oleh Anies Mohaimin di angka 23 sekian persen. Artinya, kalau sudah dilihat data per hari ini, sekiranya ada, kita umpamakan Pilpres dalam satu putaran, maka satu-satunya kandidat yang berpotensi bisa memenangkan Pilpres dalam satu putaran adalah pasangan Prabowo Gibran. Karena angkanya sudah 45%, meskipun ini belum bisa disimpulkan, karena masih butuh 6% untuk persyaratan 50% plus satu itu. Namun, bekal elektabilitas tersebut belum cukup untuk mewujudkan apa yang mereka gaungkan. Tingkat kepuasan rakyat pada kinerja Jokowi akan mempengaruhi elektabilitas Prabowo Gibran. Semakin tinggi kepuasan rakyat akan menjaga atau menaikkan elektabilitas mereka. Sarat mutlaknya, tingkat kepuasan pada Pak Jokowi tidak boleh turun. Kalau turun, itu potensinya justru akan turun elektabilitasnya, berarti potensi dalam satu putaran mengecil. Yang justru naik ada Anies Waswedan. Jadi, yang harus dipikir, yang ini kerja utama ini justru ada di Pak Jokowi. Kalau tingkat kepuasannya naik, maka berpotensi akan menaikkan elektabilitas Prabowo Gibran. Yang kedua, Prabowo dalam konteks ini harus berhasil menjaga basis-basis masanya, basis pendukungnya di 2019 yang lalu. Terutama seperti Jawa Barat, sebagian besar Sumatera. Itu Prabowo harus mempertahankan basisnya, dan mengambil kembali basisnya yang sudah terlanjur bergeser ke Anies Waswedan. Sebagai jawab pres dan putra Jokowi, Gibran juga punya PR untuk memenangkan suara di basis-basis kemenangan Jokowi pada Pilpres 2014 dan 2019. Kepastian Pilpres berlangsung satu atau dua putaran akan diketahui melalui rekapitulasi penghitungan suara pada 15 hingga 20 Maret 2024 nanti. Namun jika Pilpres harus digelar dua putaran, maka akan ada tahapan Pilpres yang berulang. Di antaranya pemungkutan suara pada 26 Juni 2024. Sejumlah pihak menyatakan, jika Pilpres berlangsung satu putaran, maka akan ada penghematan dana APBN 17 triliun rupiah. Namun angka tersebut dinilai tak ada artinya, demi menghasilkan Pilpres yang demokratis. Hanta menilai Pilpres satu putaran maupun dua putaran secara konstitusional sama saja. Namun Pilpres satu putaran akan meminimalisir kontraksi politik di akar rumput, serta menghindari transaksional di elit politik. Kalau dalam satu putaran ada keuntungan politik tentunya. Dalam posisi saya tidak mendukung pada satu atau dua putaran. Tapi kalau berlangsung dalam satu putaran, maka ada potensi mengecilnya kontraksi politik di akar rumput, di masyarakat. Kalau berlangsung dua putaran, maka akan ada dua pasangan yang berhadapan-hadapan seperti 2014-2019. Maka potensi kekuatan peta politik dipolar, dua polar, dua poros politik ini, maka ada potensi kontraksi politiknya yang membesar. Nah ini ada semacam potensi instabilisasi politik dalam konteks berhadapan-hadapannya dua kekuatan politik besar di akar rumput, ya ada potensi. Yang kedua, dari sisi elitnya, kalau kemudian terjadi dalam kedua putaran, maka yang kalah ini menjadi tinggi nilai posi tawarnya. Mereka bisa menjadi penentu kemenangan, kemudian ada potensi politik secara konstitusional, ada transaksi baru, ada deal-deal baru. Apapun hasil dari Pilpres 2024 nanti, satu putaran maupun dua putaran, rakyat tentunya berharap Pilpres 2024 berlangsung secara demokratis, jujur, adil, dan berlangsung kondusif. Di apapun yang terpilih, diharapkan akan menjadi pemimpin yang adil dan amanah serta bekerja untuk rakyat, bukan untuk. Terima kasih telah menonton!